Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral Yakni dipecatnya Philip Trossier sebagai pelatih tim Nas Viet Nam setelah timnya kalah Lawan Indonesia dengan skor telak 0-3 Kalau bagi saya teman-teman ini bukan merupakan berita yang mengejutkan Karena memang tinggal menunggu waktu saja Philip Trossier dipecat Tapi sebelum saya memberikan analisa saya Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel youtube Balabung Bindar Karena hingga hari ini jumlah subscriber telah melewati 854 ribu Dan konten yang saya buat semalam saat ini lagi trending di youtube di peringkat nomor 2 Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan seperti biasa Saya akan selalu memberikan analisa Secara logis pakai akal sehat dan tentunya fair alias netral Maka itu seperti yang selalu Saya ingatkan kepada teman-teman bahwa triple B bukan saja singkatan dari Balabung Bindar Tapi juga artinya Bindar bukan buzzer Anyway teman-teman Memang Philip Trossier ini layak dipecat Sebab kalau kita perhatikan performa dari Vietnam sekarang ini sejak dilatih oleh Philip Trossier Maka para pemain Vietnam mainnya seperti istilah keren yang biasa kita pakai Yakni gerasa gerusuk Mereka mengandalkan kekuatan otot mereka Dan juga mengandalkan kecepatan mereka Tapi mainnya sorry to see gak pakai otak Jadi tidak mengandalkan visi permainan Para pemain Vietnam tidak bisa membobol gawang Indonesia dalam 3 pertemuan terakhir Yang jaraknya tidak jauh Betul dong Piala Asia Bulan Januari Kemudian pertemuan pertama Ya kan Yang di bulan Maret ini Kemudian ada pertemuan kedua semalam Jadi ya layak Philip Trossier ini dipecat Apalagi dalam 5 pertandingan terakhir berikut pertandingan semalam Vietnam selalu kalah Dan juga yang saya kaget Ini jujur nih teman-teman Saya kaget ketika ya Saya nonton pertandingan semalam kan Nah kita bisa melihat tuh Di layar televisi Para pemain Vietnam Itu sudah down mentalnya Bahkan ada beberapa Yang tampak sedih Bahkan sampai menangis Kan aneh Kok bisa mentalnya bisa lemah begitu Nah artinya apa ini Efek dari pelatihnya yang tidak bisa memotivasi para pemain Vietnam Yang sebetulnya sudah down Ketika kalah Di Piala Asia Kemudian kalah lagi Di GBK Nah maka itu yang selalu saya katakan Peran pelatih itu sangat penting Dan sangat penting bagi seorang pelatih itu optimis Karena optimisme itulah yang bisa menular kepada para pemain Dan optimis itu kadang-kadang juga disalah artikan sebagai arogansi Atau juga overconfidence Tapi Kita juga harus paham bahwa seorang pelatih itu bisa optimis Ketika dia tahu kemampuan dari para pemainnya Ketika dia paham kekuatan dari timnya Ketika dia Sudah tahu progres dari timnya Dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya Ketika dia tahu bahwa game plannya Kemungkinan akan berjalan secara mulus di atas lapangan Dengan pemain-pemain yang akan dia pilih Untuk main dari awal dan juga nanti yang kemungkinan akan dia mainkan sebagai pemain pengganti Jadi peran pelatih ini sangat penting Dan peran pelatih ini juga perlu dipahami oleh para pemain Karena pelatih ini yang perlu memberikan instruksi Yang harus dipahami oleh para pemain Jadi jangan sampai para pemain ini Melenceng dari peran Dan tanggung jawabnya kan selalu saya katakan berkali-kali Para pemain timnas Indonesia harus paham What is their role? Ya kan apa peran mereka? Ya let's say mereka bermain sebagai gelanang bertahan Nah peran mereka ini kan gelanang bertahan artinya apa? Tanggung jawabnya Bertahan dan jangan membiarkan para pemain tim lawan Leluasa melakukan pergerakan sampai ke ruang pertahanan Dan juga kemudian Jangan sampai para pemain tim lawan itu bisa melakukan pergerakan individu penetrasi Sampai ke ruang pertahanan Karena dia kan gelanang bertahan Dia harus filter Jika nanti first line of filter dari striker itu ya Gagal Ya kan strikernya gagal melakukan pressing Nah ini gelanang bertahan yang sudah tahu Peran dan tanggung jawabnya Jangan sampai lewat Kalau memang tidak mampu Untuk menangani pressure dari pemain tim lawan Ya tentu Pilihan terakhirnya adalah foul Tapi juga foul yang tactical Atau yang biasa Saya sebut itu smart foul Artinya foul yang cerdas ya Pelanggaran yang cerdas Supaya ya kalaupun pelanggaran Jangan sampai mendapatkan kartu kuning Jadi peran dan tanggung jawab itu sudah harus Paham para pemain Nah inilah kelebihan dari Shin Taeyong Yang pertama dia optimis Ya kan yang mungkin kadang-kadang kita juga bingung kok Optimis mau main di Hanoi bisa menang Akan bisa membawa Indonesia menang Kan sudah 20 tahun ya kurang lebih ya Terakhir Indonesia menang di Hanoi kan Gimana caranya Ya walaupun di dua pertemuan sebelumnya sudah menang Tapi kan gak gampang main di kanan tim lawan Yang kita tahu galak Ya tapi kita lihat para pemain bermain dengan tenang Ya game plan dari Shin Taeyong itu berjalan Apa game plannya Rapatkan barisan Jangan kasih ruang kepada para pemain Vietnam Dan membuat mereka panik ketika mereka mendekati ruang pertanian Itu yang terjadi Karena jika teman-teman perhatikan para pemain Vietnam Mengambil keputusan yang terlalu cepat Untuk melepaskan syuting Padahal mereka sebetulnya masih punya waktu untuk cari angle Maka itu banyak sekali peluang dari para pemain Vietnam Yang melenceng Yang on target itu cuma dua Kalau gak salah satu itu di save luar biasa oleh Hernando Ari Jadi Ya ini kan semua kembali kepada rencana permainan Jadi memang banyak yang juga menilai rencana permainan dari Shin Taeyong Yang sering mengandalkan permainan defensif Dan mengandalkan counter attack ini Membosankan Membuat para pemain sulit bermain Tapi kan Yang dicari adalah apa? Hasil akhir Ya kan hasil akhir itu sangat penting teman-teman Maka itu pernah juga saya katakan Bahwa jangan berharap Timnas Indonesia akan bermain sepak bola indah Enggak untuk saat ini belum bisa Untuk saat ini dengan begitu banyak para pemain muda yang harus dicari Adalah hasil akhir dengan bermain efisien Agar bisa efektif Untuk mencetak gol Maka itu Indonesia tidak menciptakan banyak peluang Betul kan? Hanya empat peluang Tapi mereka bisa mencetak tiga gol Empat peluang maksud saya yang berbahaya Betul kan? Empat peluang yang berbahaya Tapi bisa mencetak tiga gol So that means Artinya conversion rate-nya sudah bagus Nah itu kan yang perlu dilakukan oleh sebuah tim Dan saya lihat juga salah satu plus point dari Cintayong adalah Walaupun ketika Timnas Indonesia itu Tidak menang Ya bahkan kalah Dia juga selalu memberikan apresiasi kepada para pemain Dan dia selalu mengatakan para pemain telah bekerja keras Padahal kita lihatnya loh Banyak nih kesalahan dari para pemain Kenapa? Karena dia tidak ingin Ya Mengganggu sisi psikologis dari para pemain Jangan sampai para pemain ini merasa down Walaupun para pemain ini sudah tahulah Jika mereka melakukan kesalahan Ya itu kan akan berakibat fatal Apalagi setelah mereka melakukan kesalahan Maka itu saya melihat para pemain ini Percaya sekali dengan Cintayong Mereka akan melakukan segala hal di atas lapangan Agar Timnas Indonesia itu tidak kalah Dan tentunya untuk bisa meraih kemenangan Dan perlahan-lahan progres ini Ya kan mulai kelihatan Dan jangan lupa loh Ketika Cintayong itu baru melatih Indonesia Indonesia itu kan dalam keadaan yang Ya berantakan ya Karena kita tahu sebelumnya itu bersama Simon McMenemy kan Kalah terus kan di pertandingan-pertandingan Bapak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2022 Jadi ini nasib Philip Trossier ini mirip seperti Simon Simon pada saat itu juga saya ingat Timnas Indonesia mainnya mengandalkan apa? Otot dan kecepatan Bola langsung diberikan ke depan Bola langsung diberikan ke depan Ya apa yang bisa diharapkan? Apa? Ya udah mencetak satu gol kebobolan tiga gol Mencetak dua gol kebobolan tiga gol Karena gak ada sistem Tapi sistem dari Cintayong Press, ya kan tekan, tutup ruang Main transisi Memang ini gak gampang bagi para pemain Indonesia Gak gampang Karena Bagi para pemain Indonesia khususnya yang bermain di Liga 1 Itu sudah terbiasa untuk mengalirkan bola secara cepat Dan lebih banyak berlari Padahal sepak bola itu Adalah untuk memainkan bola Iya dong? Bukan atletik ini Bukan adu lari ini Tapi memainkan bola Maka itu Cintayong pernah mengatakan Saya ingat waktu dia baru saja melatih tim nasional Indonesia Bahwa Banyak dari para pemain kita Yang tidak punya teknik dasar Yang baik Maka itu mereka sering salah passing Bahkan mereka sulit melakukan finishing Yang pada saat itu saya ingat Banyak juga Yang tersinggung Atau mungkin juga Kecewa Bahkan marah Loh kok bisa Cintayong mengatakan ini Tentang para pemain Indonesia Padahal pelatih ini jujur Tapi kan kadang-kadang Kejujuran itu Juga bisa menyakitkan ya teman-teman Tapi ya kalau yang namanya kejujuran itu Memang harus kita terima Betul kan? Dan kita lihat bagaimana ketika Game plan-nya sudah benar Tapi para pemain tidak bisa perform Ya wajar Tim nasional Indonesia juga gak konsisten Tapi sekarang kan mulai mendapat momentum Mulai mendapatkan level of konsistensi Sehingga Ranking FIFA kita juga sekarang Ya istilah kerennya meroket Yang saya baca tadi Ranking FIFA kita sekarang sudah di Peringkat 133 Jika saya gak salah Nah ini kan sudah Lompatan yang cukup jauh Ya kan? Ketika Cintayong melatih 175 atau 173 Saya udah gak ingat kan udah lama ya Ini kan lompatan yang cukup jauh Ya kan? Tapi kan Sebagian besar dari kita kan gak sabar Iya kan? Trophy AFF Trophy AFF Trophy AFF Terus kalau udah dapet trophy AFF Mau apa? Happy-happy aja kita Euphoria aja udah Posting-posting di social media Ya kan? Bikin Bikin video-video Dengan Apa? Apa itu? Dengan Background musik Jedak-jeduk Ya kan? Udah itu aja yang kita mau kan? Setelah itu ambiar Nah maka itu kan Itu yang harus kita lihat adalah Long term Jadi Cintayong ini Lihatnya ke depan 10 tahun ke depan yang dia lihat Ya udah sekarang ini Ya kita bersusah payah dulu Ya kan? Tapi nantinya Kita akan mendapatkan Rewardnya Kita akan mendapatkan hadiahnya Nah hadiahnya apa? Tentu adalah prestasi Walaupun saat ini Banyak yang menanyakan saya Apa prestasi dari Cintayong? Prestasinya membangun fondasi Bagi Timnas Indonesia Ada lagi yang menanyakan Tapi banyak banget tuh Pemain keturunan Iya coba lihat usia-usianya Banyak juga yang usianya Di usia produktif mereka Banyak juga yang pemain-pemain muda Nathan J.I. Ses Justin Hubner Ivar Jenner Rafael Struik Betul kan? Terus apalagi yang mau dikomplain Tentang Cintayong Apalagi? Nah inilah susahnya Di hidup Ketika kita bekerja Dengan benar Untuk suatu tujuan yang baik Akan ada banyak sekali gangguan Teman-teman Ya saya gak tau teman-teman Mengalami itu atau gak Tapi saya sering mengalami itu Ketika saya bekerja dengan benar Untuk tujuan yang baik Pasti akan ada banyak gangguan lah Pasti akan ada banyak orang Yang coba untuk menjatuhkan mental saya Ya Dan kemudian ketika kita Sudah kerja dengan benar Belum tentu juga Kita akan dihargai Ya kan? Sekarang Indonesia sudah menang Back to back Luan Vietnam Masih aja Saya mau baca komentar-komentar Ah tapi kan belum dapet piala Cintayong Betul belum dapet piala Terus mau diapain itu piala Apa kalian bisa taruh Di rumah kalian? Kan gak bisa juga Jadi sekarang kita lihat Penggabungan Antara para pemain Indonesia Yang bermain di Eropa Dengan para pemain Yang bermain di Liga 1 Ini bagus Dan tentu Dengan banyak pemain Yang bermain di Eropa Sekarang mulai membeli Timnas Indonesia Juga akan menciptakan kompetisi Bagi para pemain Yang bermain di Liga 1 Untuk bisa menembus Ke Timnas Indonesia Kita kawal Timnas Indonesia Dan saya pikir Tidak ada salahnya Kita kalau perlu mengeritik Boleh aja kita mengeritik Cintayong Tapi sesuai dengan fakta Jangan sampai Kerja kita Hanya mengeritik Tetapi kita lupa Bahwa Cintayong Berhasil Membawa Timnas Indonesia Senior Lolos ke piala Asia Timnas Indonesia U20 Juga lolos ke piala Asia Dan tentunya Timnas Indonesia U23 Untuk pertama kalinya Lolos ke piala Asia U23 Oleh karena itu Teman-teman Menurut saya Cintayong perlu dipertahankan Untuk jangka waktu Yang lebih lama lagi Karena tentunya Tidak lucu Jika nanti Cintayong Tidak berhasil Membawa Timnas Indonesia U23 Lolos dari fase grup Piala Asia U23 Yang akan diselenggarakan di Qatar Pada bulan depan Tapi kemudian Kontraknya Tidak diperpanjang Di pertengahan tahun ini Padahal Masih ada tersisa Pertandingan Di babak kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026 Dan kita Sebagai supporter Timnas Indonesia Dan tentunya Sebagai pemain ke-12 Dan pecinta Dari Timnas Indonesia Perlu membangun Narasi-narasi yang positif Untuk mendukung Timnas Indonesia Agar berhasil Lolos Ke round 3 Babak kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026 Dan seperti yang selalu Saya sarankan Kepada para pemain Dan juga Kepada Teman-teman Yang merupakan Supporter dari Timnas Indonesia Merendahlah Serendah mungkin Kita rendah hati Dan kita fokus pada target Untuk membawa Squad Garuda Terbang tinggi No hit No politics Only football Tunggu dulu Saya lupa kasih tau Nah mungkin teman-teman Bingung juga Kenapa kok hari ini Saya pakai Kaca mata yang transparan Kaca mata lensa Karena mata saya yang sebelah kiri ini Yang dioperasi ya Pekan lalu Sudah mulai membaik Walaupun ada bekas lukanya Di sini ya Lukanya cukup dalam Tapi sudah mulai membaik Maka itu saya tidak perlu lagi Pakai Kaca mata yang gelap Lagi-lagi saya ulangi No hit No politics Only football Salam sepak bola Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton